Halo, saya Dr. Ray Basrowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gizi komunitas, jangan maklum dengan pikun. Bagaimana dengan asupan jus terutama buah? Makan buah utuh itu menjadi potensi masalah, itu sebabnya salah satu strateginya adalah dengan membuat dalam bentuk jus, baik kemudian menggunakan juicer atau menggunakan blender yang teksturnya sudah sangat cair atau sangat encer. Dibalikan lagi ke asesmennya, apabila kemampuan oromotornya masih baik, maka buah masih bisa dikonsumsi dalam bentuk buah utuh, memang bisa dipotong-potong atau dibuat dengan penyajian yang lebih kecil. Tapi untuk yang sudah mengalami gangguan menelan atau gangguan mengunya, nomor satu adalah di tingkatan dulu, diberikan dalam bentuk jus yang masih lebih kasar, menggunakan juicer. Karena yang ditakuti adalah biasanya begitu membuat jus dalam baik buah segar, tetapi kemudian dalam bentuk jus atau blender, biasanya caregiver atau orang pendamping atau yang menjaga itu justru suka usil dengan memberikan tambahan gula atau susu. Nah ini yang harus dihindari, jus dari buah segar itu di jus atau di blender itu hanya untuk membuat teksturnya mudah dicerna, tapi jangan kemudian memodifikasi dengan pemberian gula, madu, atau malah susu kental manis yang terlalu berlebihan. Intinya adalah dijaga dulu supaya benar-benar buah atau juga sayur kadang-kadang yang kemudian dibuat dalam bentuk jus itu tetap dalam asupan yang makanan raw materialnya atau bahan raw materialnya. Tidak perlu ditambahkan dengan asupan perasa yang lain. Mungkin salah satu strateginya adalah diberikan, misalnya kalau sayur bisa diberikan tambahan jeruk atau mungkin buah-buahan yang lain bisa ditambahkan sedikit buah-buahan yang juga memberikan rasa asam. Intinya adalah jangan menggunakan tambahan perasa yang lain. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan, jangan mencampur beberapa jenis buah yang justru dapat memberikan efek saling menghambat atau inhibit efek. Itu ada beberapa jenis, misalnya buah-buahan seperti beris atau grapes atau anggur itu sebaiknya tidak dicampur dengan buah-buahan seperti jeruk atau pisang karena ditakuti justru dapat memberikan aspek saling meng-invit atau saling menghambat penyerapannya. Kemudian yang harus juga diingat adalah pada saat mengkonsumsi atau meminum, tidak apa-apa diberikan bersamaan dengan makanan utama atau makanan padat atau makanan lunak lainnya. Kemudian kalaupun penting bagi ODD atau orang lansia yang sudah mengalami gangguan dengan demensia itu perlu diberikan modifikasi rasa daripada memberikan gula atau memberikan susu kental manis mungkin bisa dicampur dengan yogurt misalnya atau makanan-makanan atau sumber yang sudah mengalami fermentasi. Karena rasa-rasa dari makanan yang sudah di fermentasi juga dapat memberikan cita rasa baru pada taste bud ODD yang rata-rata memang sudah mengalami gangguan syaraf perasa.